Halo assalamualaikum sahabat sehat jumpa lagi di channel Sintia Munggaran berbagi menu sehat di video kali ini saya akan membawa sahabat-sahabat menjelajahi pasar kecil di Taiwan di tempat rumah saya ini ada pasar kecil dia buka dari jam 7 dan tutup jam 1 siang kalau di pasar yang besar sampai malam dari subuh sampai malam ini hanya pasar tradisional pasar kecil di lingkungan tempat saya kerja disini banyak makanan-makanan yang orang Taiwan punya ini adalah goreng-gorengan ada sayuran banyak orang disini ada yang jualan baju ini ada ini adalah ubi-ubian ya ada labu kuning adalah apa ada nyam gembili saya mau pergi ke belanja sayuran disini sayurannya segar-segar ya ya sama aja sih sama di Indonesia sayuran ya banyak disini saya mau beli pare ini ada pare ini ada pare hijau pare putih nah pare putih ini perbedaannya sama pere hijau itu kalau pare putih itu apa namanya dan kalau pare hijau sama aja sama aja sama yang di Indonesia ya saya beli dua yang putih satu yang hijau satu ini ada timun ini timun jepang ini bagus untuk diet ya karena dia mengandung banyak air ada paprika hijau saya beli portel aja satu terus saya mau beli daun ketumbar ya disini ada daun ketumbar nah ini daun ketumbar ya sahabat-sahabat ini daun ketumbar ketumbar di jus sama jahe sama nanas ini kemangi kemangi Taiwan saya butuh kemangi terus ada labu kuning tuh banyak jamur kupi ini talus ini talus Taiwan loh talus Taiwan besar-besar enak saya mau beli kentang aja ya saya mau beli kentang buat bikin sushi beli kentang dua aja cukup ini kasirnya ya ini apa saya mau bayar dulu saya beli sayuran sedikit buat jus aja ya mau beli pokcoy ya belum lihat pokcoy dimana pokcoy saya nengok-nengok pokcoy dimana ini pokcoy ini nemu pokcoy disini ini pokcoy buat disini buat jus ini saya taruh dulu nah ini ini sayur apa kalau di Indonesia tuh ada labu banyak lah hanya disini tuh seger-seger saya nunggu dia timbang ya ditimbang dulu berapa tadi saya bawa uang seribu dari rumah seribu nah seribu ya seribu ente itu uang Indonesia uang rupiah lima ratus ya lima ratus ribu ya paling saya lima ratus ribu itu buat buat makan buat belanja real food saya satu mingguan lah saya hari ini beli kentang beli wortel beli pokcoy beli daun ketumbar timun pare putih pare hijau dia lagi nimbang dulu ya apakah sama sama aja lah sahabat-sahabat dengan di Indonesia ya pasar-pasar di Indonesia gak jauh beda sih sama Taiwan sama aja jumlah semuanya kata dia 250 nah ini adalah tempat saya tempat buah-buahan ini pisang pisang kepok ya ini pisang kepok ini lemon itu jeruk balik ini buah naga nah ini saya baru lihat loh ada buah naga kuning loh baru aku lihat hari ini biasanya gak ada buah naga kuning pasar di Taiwan ya kayak gini lah sahabat-sahabat sama lah kayak di kita ya di Indonesia ya gak jauh beda sih nah ini adalah barang-barang herbal ya yang udah dikeringkan seperti apa goji beri tuh goji beri banyak disini ada bunga telang juga sampai saya di rumah ini coba saya lihat belanja apa aja ya saya belanja pare pare yang hijau ya untuk di jus juga untuk di lalap ya ini parenya dua macem ya ini pare putih sama pare hijau ya yang pare putih dagingnya agak tebal ya terus saya beli kokcoy buat jus ini saya beli satu apa buah naga kuning ya pengen pengen ngerasain gimana rasanya terus beli beli jeruk nipis beli lemon ada lemon ada alpukat kalau beli alpukat tiga beli kiwi tiga buat jus aja ini terus apa ini beli pisang buatnya jus ya beli pisang beli nanas ini nanas nanasnya udah udah rangka ini juga udah belum bisa dimakan harus disimpan nunggu dua tiga hari baru boleh di jus wah sausnya dari sekarang pengennya jus ya itulah sahabat-sahabat saya belanja hari ini cuman buat jus aja ya tadi saya bawa uang seribu ente dari rumah terus tadi ada belanja apa lagi ya oh masih ada ini beli romat tiga beli paprika satu mau bikin saus ya oke sahabat-sahabat segitu aja vlog kali ini semoga suka dengan video-video saya jangan lupa subscriber ya biar semangat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati